Intro Salam Sinergi Ada 3 hal yang perlu menjadi perhatian Bapak Ibu saat melakukan prospek Hal yang pertama adalah pastikan Bapak Ibu punya modal KSA Apa itu KSA? KSA terdiri dari K yang pertama itu knowledge atau pengetahuan Yang kedua S S adalah skill atau keterampilan Dan yang ketiga adalah attitude atau sikap Knowledge atau pengetahuan adalah pengetahuan terkait dengan 3 hal Salah 3 ya, namanya juga Tridaya Sinergi Indonesia 3 hal ini apa? Pengetahuan produk, pengetahuan pemasaran atau sistem pemasaran Dan yang ketiga pengetahuan tentang perusahaan dan bisnis daripada TSI itu sendiri Bagaimana untuk mendapatkan pengetahuan itu sendiri? Pastikan Bapak Ibu mendapatkan pengetahuan bisa dari prosyur Bisa dari outlet atau dari website di TSI Atau mengikuti kajian-kajian di video-video di TSI Learning Design Seperti saat ini Bapak Ibu lakukan Yang kedua, keterampilan Keterampilan apa yang diperlukan? Keterampilan ketika Bapak Ibu memiliki pengetahuan Bukan hanya pengetahuannya saja Yang untuk menjadi modal pengetahuan Tapi bagaimana dari pengetahuan tersebut Bapak Ibu terampil dalam menyampaikan apa yang Bapak Ibu tahu? Karena banyak Kita cukup tahu buat diri kita sendiri Tapi kita tidak bisa atau tidak terampil dalam menyampaikan apa yang kita tahu Terkait apa? Terkait produk, sistem pemasaran, dan perusahaan Tadi, knowledge, skill, yaitu keterampilan Dan yang ketiga itu sikap atau attitude Sikap seperti apa? Sikap mental kita untuk betul-betul mau Mau menambah pengetahuan Mau menambah keterampilan Jangan pernah puas Pengetahuan itu terus diakses Tadi yang pertama itu kita punya modal KSA Yang kedua, kita punya modal keyakinan Bagaimana sih mendapatkan keyakinan? Keyakinan itu hadir ketika kita telah mengaplikasikan Segala apa yang kita tahu Segala apa yang kita yakini terkait produk Pemasaran dan perusahaan Lalu kita aplikasikan kepada diri kita sendiri Caranya adalah dengan mencoba Dengan terus menggunakan produk-produk yang akan kita pasarkan Yang akan kita sampaikan kepada orang lain Pada masyarakat Bagaimana mungkin kita bisa menyampaikan Meyakinkan orang lain Kalau kita sendiri tidak yakin Ada istilah rejeki seiring dengan keyakinan Semakin kita yakin, semakin terbuka peluang Karena ketika kita memiliki keyakinan Akan lain Ketika kita yakin dengan produk Ketika yakin dengan sistem pemasaran Ketika yakin dengan perusahaan Akan lain dengan orang yang tidak yakin Contoh, ketika kita memasarkan produk Mempresentasikan produk Kawan bicara kita atau calon mitra kita Oh, si gadul teryakin gitu ya Kayak gak yakin Maka, yang kedua modal kita adalah Selain memiliki KSA Knowledge, skill, dan attitude Kita memiliki keyakinan Yang pertama KSA Yang kedua modalnya yang keyakinan Dan yang terakhir, yang ketiga Yaitu milikilah semangat Giroh atau ruh Kenapa? Karena ruh itulah pesan yang akan diterima duluan Dibanding dengan kata-kata kita Dibanding dengan demonstrasi produk kita Bagaimana para leaders TSI Para orang-orang yang sukses di TSI Mereka memiliki ruh Bahkan sebelum kata-kata presentasinya meluncur Orang sudah yakin duluan Bagaimana itu bisa terjadi? Itu terjadi karena kita betul-betul yakin Tahapannya kita tahu Kita yakin Dan kita memiliki ruh Ruh itu bisa terlihat tergambar Dari sorotan matanya Pilihan kata-katanya Gerah tubuh body language-nya Sehingga orang itu Wah yakin ya bisnis Ketika ia menyampaikan tentang perusahaan Ia betul-betul menyampaikan perusahaan ini aman Bukan kata-kata Bukan deep service Tapi ia sudah merasakan Kita sudah merasakan Manfaat dari produk Kita sudah merasakan Manfaat dari sistem Sudah bermanfaat buat keluarga kita Kita sudah merasakan bagaimana perusahaan Mampu memayungi Melindungi kita Memberikan manfaat Memfasilitasi pergerakan bisnis kita Maka dengan modal yang tiga ini Yang pertama Memiliki modal KSA Kedua Memiliki modal keyakinan Dan yang ketiga Yaitu Memiliki Modal Ruh Atau giroh Atau semangat Yakin Ketika kita memiliki tiga modal utama itu Maka melakukan prospek Akan menjadi lebih mudah Lebih efektif Karena kita tahu Bahwa prospek efektif Bukanlah tentang teknik Tentang kata-kata manis kita Tapi tentang bagaimana kita membawakan Apa yang kita yakini Dan apa yang sudah kita rasakan Pengalaman kita di TSI Demikian Salam Sinergi Terima kasih telah menonton